Karena itu sinar matahari itu yang bikin kulit kalian itu cepat keriput, punya bintik hitam Jadi ibarat kalau kalian sudah pake krim untuk menghilangkan noda hitam Tapi kalian gak pake pelindungnya, ya percuma aja gitu Hanya hilang sementara bakal timbul lagi Karena apa? Paparan sinar matahari Karena kalian gak pake sunscreen Hai balik lagi di Youtube channel aku Yana Katrina Kali ini aku bakal share ke kalian urutan pemakaian skincare pagi hari menggunakan semua produk-produknya Viva Tapi disini aku bakal disclaimer ya ke kalian, aku gak pake skincare Viva semuanya Aku cuma pake sebagian Nah disini video ini aku buat buat kalian yang masih suka tanya untuk pemakaian skincare Viva itu Apa aja sih setelah ini pake apa, setelah ini pake apa Nah disini aku bikin lagi video yang lebih singkat Biar kalian lebih paham lagi apa aja sih skincare pagi menggunakan produk-produknya Viva So gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya Nah untuk skincare pagi itu biasanya aku bakal pake micellar water dulu Ini yang advanced cleanser micellar waternya Viva Ini untuk membersihkan sisa-sisa skincare malam hari Jadi ini ibaratnya aku baru bangun gitu Terus masih ada sisa skincare semalam Jadi aku bakal bersihin pake micellar waternya Viva Nah setelah itu lanjut aku bakal pake milk cleanser yang paste tonic Jadi aku bakal double cleansing lagi Disini aku pake milk cleanser yang lemon Karena aku lagi berjerawat Ada beberapa jerawat Kalian bebas mau pake apa aja Disesuaikan dengan kulit kalian Kalau kulit kalian kering kalian pake yang bengkuang Kalau misalkan kalian berjerawat kalian pake yang lemon atau yang gerinti Ini bersihkan aja seperti biasa ya Nah setelah itu aku bakal bersihkan pake tisu Nah setelah itu lanjut aku bakal cuci muka Aku bakal pake facial washnya Viva yang clean and mask Nah masih banyak yang tanya Viva itu punya facial wash gak gitu Punya dia itu yang clean and mask Ini ada tiga varian Yang pink yang hijau sama yang kuning Kalau gak salah tuh orange Nah untuk yang pink ini untuk seluruh jenis kulit Maksudnya untuk semua jenis kulit Kalau yang kuning itu untuk kulit kering Sama yang hijau itu untuk yang berjerawat Nah ini juga bisa jadiin masker Jadi kalian tinggal aplikasikan ke seluruh wajah Dan kalian diamkan selama tiga menit Kalau misalkan kalian mau jadikan ini facial wash Ya kalian tinggal pake seperti facial wash biasa Nah sekarang aku bakal cuci muka dulu Nah sekarang aku sudah selesai cuci muka Aku bakal pake lagi face tonic Jadi ini penting banget ya kita pake face tonic setelah kita cuci muka Karena ini bakal ngembalikan PH kulit kita Jadi biar kulit kita gak kering Nah setelah itu lanjut aku bakal pake mix and spray aloe rose Ini campuran dari air mawar dan aloe vera gelnya Viva Ini fungsinya untuk melembabkan dan menghilangkan noda-noda hitam Nah ini aku bakal tunggu dia meresap Baru lanjut ke tahapan berikutnya Next aku bakal pake serum dari Viva Ini yang whitening advanced face serum Ini bagus banget juga Untuk menghilangkan Apa? Noda-noda hitam Ini aku bakal pake ke seluruh wajah kayak gini Ini langsung aja ya aku aplikasikan Ini enak banget, ringan banget Terus ngefek banget untuk ngilangin noda-noda hitam Ini juga bisa apa? Mengencangkan kulit muka kita Nah setelah serumnya meresap Sekarang lanjut aku bakal pake eye cream Ini eye cream dari Viva Ini juga bagus banget untuk kayak ngilangin kantong mata Dan mencegah kerutan di bawah mata Nah ini aku pake Aku biasanya pake sampe kelopak sih Gini aja Ini biasanya aku pake sambil aku pincit ke arah atas Sebelah juga Nah untuk cream matanya ini opsional ya Kalau misalnya kalian mau pake monggo Kalau nggak juga nggak apa-apa di skip Nah setelah itu Lanjut aku bakal pake pelembab dari Viva Ini Langsung aja Nah setelah pelembab sekarang lanjut aku bakal pake skin food Nah ini kalau yang bikin bingung banyak orang gitu yang masih banyak bertanya-tanya itu Mereka sering tanya kalau sudah pake pelembab boleh nggak pake skin food Atau boleh nggak pake pelembab skin food sama day creamnya Viva Boleh banget kalau misalkan kalian mau pake semua itu kalian pake pelembab dulu Baru kalian pake skin food baru kalian pake day cream Nah karena disini aku nggak punya day cream jadi aku nggak pake Nah kalau misalkan kalian cuma mau pake pelembab ini doang Nggak masalah pake pelembab ini Kalau kalian cuma mau pake skin food nggak masalah kalian pake skin food Kalau misalkan kalian cuma mau pake day creamnya silahkan nggak masalah Kalau mau gabung juga semua nggak masalah Karena disini kulit aku itu tipenya kering banget Jadi aku pake pelembab setelah pelembab aku pake skin food Nah skin food ini juara juga ya Dia menutrisi kulit wajah itu dengan baik Jadi kulit itu terasa kayak moist banget, lembut banget Dan lembab banget gitu Tapi misalkan kalau kulit kalian itu sudah berminyak Nggak apa-apa kalian pilih satu aja Entah kalian pilih pelembab atau kalian pake day cream aja nggak apa-apa Nggak ada masalah gitu Apa yang ada aja Nah setelah itu lanjut ke bagian terakhir Bagian yang paling penting dari rangkaian skincare di pagi hari Yaitu sunscreen Nah ini aku bakal pake yang sunscreen foundation Kalau misalkan untuk pelembabnya itu opsional ya Kalian mau pake yang pelembab doang sama skin food atau sama day cream Itu kalian bisa pilih Tapi kalau soal sunscreen itu nggak ada opsional apapun Kalian harus dan wajib pake Karena percuma kalian pake skincare semahal apapun Atau serutin apapun kalau kalian nggak pake sunscreen Karena sunscreen ini ibarat payung Buat kulit kalian apalagi buat kalian yang beraktifitas di luar rumah ya Yang ada kena terik matahari Karena itu sinar matahari itu yang bikin kulit kalian itu cepat keriput Punya bintik hitam Jadi ibarat kalau kalian sudah pake cream untuk menghilangkan noda hitam Tapi kalian nggak pake pelindungnya Ya percuma aja gitu Hanya hilang sementara bakal timbul lagi Karena apa? Paparan sinar matahari Karena kalian nggak pake sunscreen Kalian mau pake sunscreen dari Viva juga monggo Mau pake dari merek lain dicampur sama Viva juga monggo Nggak ada masalah Yang penting kalian harus pake sunscreen Itu wajib gitu hukumnya Nah ini aku bakal pake Dibanyakin juga nggak apa-apa Enaknya dari sunscreen Viva ini Dia Nggak white case menurut aku Terus enak untuk di blend gitu Diratakan dia nggak susah Nggak kayak merek lainnya Kayak ribet banget ya bun Untuk diratakan Tapi Viva ini memang dia agak kental Tapi Nggak ada white case Kalau sunscreen lain itu Kayak kita pake topeng ya Jarang nemu sunscreen yang Nggak topeng gitu Ketika kita pake yang natural Viva ini termasuk yang natural Jadi terasa ringan banget Nah Kalian bisa lihat sendiri kan Nggak ada white case sama sekali Dia langsung rata Sama warna kulit Bener-bener menyatu dengan kulit Pakus pol Nah udah selesai Skincare pagi Menggunakan semua produk-produknya Viva Jadi Nggak ribet Gampang banget Dan ini produk-produknya Viva Juga terjangkau banget Jadi buat kalian yang mau coba Monggo Nanti aku taruh link pembeliannya Di description box Kalian tinggal langsung klik Kalian langsung belanja aja disitu Terus Misalkan Ada yang tanya Habis pake skincare pagi Boleh nggak pake bedak Boleh nggak pake makeup Boleh banget Cuman karena disini aku Kalau di rumah itu Nggak suka pake bedak gitu Jadi aku Setelah pake sunscreen ya sudah Nggak aku tambahin apa-apa Tapi kalau misalkan kalian mau makeup Kalian mau langsung timpa bedak tabur Monggo Kalian mau langsung pake foundation Monggo Mau pake bedak compact powder Silahkan Nggak ada masalah So buat kalian yang sudah nonton sampai selesai Terima kasih banyak Jangan lupa juga untuk terus support aku Dengan cara di subscribe Di like, di komen Dan di share ke social media kalian So Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Tadada 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 Tadada